Jadi perhitungan biaya administrasinya itu harga asli produk dikurangi diskon produk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Disini aku membahas seputar jualan online dan beberapa tutorial pastinya Buat teman-teman yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida Dan yang udah subscribe nih ya jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru Oke teman-teman jadi di video hari ini nih aku mau share atau aku mau kasih tau Sebenernya jualan di Shopee itu bayar atau enggak sih Dan kalau misalkan bayar berapa persentasi yang harus dibayar oleh penjual atau oleh orang yang punya toko Nah disini nanti aku bakalan kasih tutorialnya berapa persentasi potongan yang harus dibayar Dan yang gak usah bayar juga berapa gitu ya Maksudnya minimal order berapa harus bayar kalau misalkan jualan di Shopee Nah buat teman-teman yang pengen tau jangan skip Karena aku bakalan ngasih penjelasan beberapa kayak semacam starseller, non-starseller Kemudian starseller plus itu potongannya berapa Jadi jangan skip dan langsung aja simak video berikut ini penjelasannya Oke jadi sebelum ke tutorialnya aku mau jelasin dulu nih Jadi di toko Shopee itu kalau misalkan kita buka toko itu pasti ada peringkat-peringkatnya ya Buat teman-teman yang baru buka itu dipastikan masuknya non-starseller ya Jadi belum ada penjualan atau misalkan penilaian yang masih sedikit Dan kalau misalkan yang udah penjualannya bagus itu udah masuk ke starseller Dan kemudian lebih bagus lagi udah masuk ke starseller plus Nah untuk peringkat tersebut itu potongan adminnya beda-beda Jadi setiap transaksi masing-masing peringkat itu berbeda ya teman-teman Nah aku mau jelasin dulu untuk yang non-starseller Untuk non-starseller selama kalian baru buka toko di Shopee Dan penjualannya masih minim masih misalnya cuma baru 10 kemudian 20 Itu kalian gak ada potongan sama sekali Jadi bener-bener gratis ya jualan di Shopee Tapi kalau misalkan kalian udah minimal penjualannya itu udah 100 piece Atau udah 100 yang terjual itu kalian nanti bakal dikenain admin Nah berapa potongannya gitu Nah adminnya itu sekitar 1,6% Dikali harga jual yang sudah diskon dari toko kalian Nanti kalian bisa lihat aja video yang selanjutnya yang bakalan aku share Itu pasti lebih jelas karena disana ada contoh perhitungan harga jual yang udah diskon Dikurangi bla 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 gitu ya Pokoknya itu bakalan bisa diamati banget gitu ya teman-teman Kemudian kalau misalkan untuk starseller dan starseller plus itu potongannya beda lagi Potongannya itu sekitar 2% Karena kan mungkin kalau starseller plus itu penjualannya udah lebih dari 100 piece Bahkan mungkin mereka ribuan ya yang terjual atau misalkan 500 piece dan lain-lain Itu tetep aja perhitungannya itu 2% ya teman-teman Jadi harga jual yang udah diskon dari toko kalian dikali 2% Kemudian ada pengurangan apa-apanya nanti kalian bisa simak di video berikutnya Jadi itu adalah perhitungan untuk teman-teman yang non-starseller Kemudian starseller dan starseller plus Jadi kalau misalkan kalian pengen tau rincian perhitungannya seperti apa Langsung aja simak video berikut ini Oke teman-teman jadi ini aku bakalan kasih lihat berapa administrasi gitu ya Untuk starseller dan non-starseller Jadi apakah jualan di Shopee itu bayar dan bayarnya itu berapa persen Kayak gitu teman-teman Nah kalau kalian pengen lihat nih masuk aja ke akun saya Ke akun masing-masing ya Terus nanti di bawah tuh ada pusat bantuan Terus kalian klik Nah kemudian langsung aja cari administrasi Nah disini karena administrasinya itu beda-beda ya Dan kita akan lihat tentang biaya administrasi non-starseller Jadi ini buat teman-teman yang belum starseller Administrasinya itu kayak gimana gitu Nah disini biaya administrasi non-starseller itu akan dikenakan Kalau misalkan kita udah mencapai minimal 100 total pesanan yang udah beres gitu Yang udah terselesaikan Jadi kalau misalkan teman-teman belum 100 pesanan itu gak akan kena admin gitu Nah kemudian Nah kemudian perhitungan biaya administrasi non-starseller itu kayak gimana gitu Nah ini sebelum itu ya Kalau misalkan kalian mau cek total pesanan kalian yang udah beres itu berapa Ini disini ada tutorialnya Jadi masuk aja ke halaman saya Terus langsung ke toko Kemudian langsung ke penghasilan Dan klik pesanan selesai Jadi disana akan ada jumlah gitu ya Jumlah berapa pesanan yang udah kalian bereskan Kayak gitu teman-teman Nah kemudian selanjutnya Gimana perhitungan biaya administrasi non-starseller Kayak gitu Penjual yang berstatus non-star akan dikenakan biaya administrasi sebagai berikut ini Kalau misalkan kalian udah mencapai 100 pesanan ya teman-teman Jadi biaya adminnya itu Harga asli produk dikurang diskon produk dan atau pocher diskon ditanggung penjual Jadi kalau misalkan kalian punya pocher itu ditanggung kalian ya untuk potongannya Dan kali 1,6% atau 0,75% untuk kategori produk tertentu Nah kategori tertentunya itu apa aja Jadi kategorinya itu ada elektronik, audio, makanan dan minuman Hewan peliharaan, gaming dan konsol, komputer dan aksesoris, kesehatan Kemudian logam mulia, tablet, handphone, walkie-talkie, alat casting dan lain-lain Kalian bisa aja cek sendiri ya Dan kalau misalkan kalian mau liat nih cek rincian lengkap biaya administrasi penjual non-star Itu bisa klik disini Nah kalian bisa nih yang warna biru kalian bisa klik aja kalau misalkan mau liat detailnya Nah ilustrasi perhitungan biayanya kayak gimana? Kayak gini nih Misalnya produk kalian harga aslinya itu 100 ribu Terus kalian tuh kayak punya pocar diskon gitu Nah diskon penjualnya itu 2 ribu Nah kemudian pocar diskon penjual ada lagi nih 10 ribu gitu Nah jadi total pembayarannya itu harga yang udah dipotong Menjadikan 100 ribu Dikurangi 2 ribu Dikurangi 10 ribu Nah baru deh kalian kali 1,6% Jadi harganya itu kan dipotong lagi nih 1.408 perak Nah jadi Apa namanya Kalian itu Total biaya administrasinya itu perhitungannya seperti itu ya kurang lebih Nah kalau misalkan nih Ada produk B Produk B Sama sih harga aslinya berapa Terus dipotongnya berapa Kemudian ada pocar juga berapa nih 10 ribu Total pembayarannya kan 88 ribu juga sama Nah terus biaya administrasinya 0,75 x 88 ribu Kayak gitu Jadi sebenernya total perhitungannya kalian bisa cek sendiri aja ya Kemudian ada catatannya nih Biaya administrasi non-star itu tidak dikenakan keongkir Dan diskon produk atau pocar diskon itu ditanggung penjual Terus biaya administrasi non-star juga belum termasuk biaya layaran program gratis ongkir ekstra Atau cashback Jadi kalau misalkan kalian nih bergabung dengan gratis ongkir ekstra Atau cashback ekstra Itu potongannya beda lagi ya teman-teman Jadi memang ada beberapa potongan Kalau misalkan kalian bergabung dengan gratis ongkir ekstra Atau cashback ekstra Shopee berhak sewaktu-waktu mengubah menambah Atau memodifikasi syarat dan ketentuan Tanpa pemberitahuan Jadi kalau misalkan ada perubahan dari Shopee nih Misalkan berapa persen nih dia naikin Itu bisa berubah sewaktu-waktu ya teman-teman Dan tidak ada maksimum biaya administrasi per kuantitas produk Sehubungan dengan update tab terkategori per 28 Juni Akan terdapat skema Kayak gitulah kalian bisa lihat skemanya ya Nah ini kapan biaya administrasi non-star mau efektif diberlakukan Nah disini kalian bisa lihat sendiri ya Jadwal untuk pengefektifan gitu Kalau misalkan kalian mau Mau lihat gitu jadwalnya kayak gimana Nah disini keuntungan oleh penjual Disini kalian bisa lihat sendiri ya untuk keuntungannya Nah teman-teman itu dia ya Untuk biaya administrasi untuk non-star seller Nah kalau yang sekarang bagaimana perhitungan biaya administrasi program star Dan star seller Dan star seller plus gitu ya Ini udah yang star seller teman-teman Nah biaya administrasi final yang dikenakan ke penjual star Dan star seller Dan star plus maksudnya ya Adalah sebesar 2% Jadi persentasi potongannya itu lebih gede ya adminnya Dibanding dengan yang non-star seller tadi Kalau non-star itu kan 1,6 ya Kalau yang udah star plus atau star seller itu 2% Diskon 20% dari biaya administrasi sebesar 2,5 atau 1,25 Untuk kategori tertentu Nah jadi ini adalah ilustrasinya teman-teman Karena lagi ada program diskon Jadi Apa namanya Ada beberapa diskon Apa namanya Dari si Shopee gitu Nah disini ada ya keterangannya Diskon 20% dari biaya administrasi sebesar 2,5 Nah disini kategori tertentunya kalian bisa baca ya Ada elektronik, audio, makanan, dan minuman, hewan, peliharaan, gaming, dan konsol, komputer, dan aksesoris, dan lain-lain Kalian bisa aja Dan disini juga ada Kalau misalkan mau cek rincian lengkap ada di bawah nih Klik disini Yang warna biru kalian bisa cek aja Jadi perhitungan biaya administrasinya itu Harga asli produk dikurangi diskon produk Atau pocer yang ditanggung oleh penjual dikali 2% Atau 1,25 Untuk kategori tertentu ya Kalau yang 1,25% Nah ini adalah contohnya Sama sih seperti yang tadi Yang non-star seller Harga asli produk dikurangi diskon penjual Dikurangi pocer diskon penjual Nah berapa tuh Terus dikali 2% Kayak gitu Nah kalau yang bawah Ini yang bawah tuh Kalau misalkan produk tertentu Itu dikali 1,25% Dan kali 88 ribu Hasil yang tadi ya Nah biaya administrasi tidak akan dikenakan keongkir Diskon produk Dan atau pocer diskon ditanggung penjual Penjual bisa mengecek biaya administrasi Dirincian pesanan dan penghasilan Baik melalui aplikasi Ataupun seller center Nah ini kalian bisa cek sendiri ya teman-teman Semoga video dari aku bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Oke teman-teman Jadi tadi adalah video yang aku share Mengenai Bayar gak sih Kalau jualan di Shopee Jadi aku udah jelasin secara detail Dan presentasi Yang harus dibayar Ke pihak Shopee itu Berapa presentasinya Jadi silahkan kalian amati aja Dan semoga video dari aku Bisa bermanfaat ya Buat kalian semua Jangan lupa juga Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye